Sosok anggota Polri nikahi Putri Camat Wanayasa Jawa Barat dengan Maskawin Palsu, kini digugat cerai. Inilah MA, sosok anggota Polri yang menikahi Putri Camat Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan Maskawin Palsu. MA menikahi Putri Camat Wanayasa di Jawa Barat dengan hanya bermodalkan Maskawin Palsu. Putri Camat Wanayasa, Jawa Barat itu bernama Syifa Dwi Fatmawati, ia membagikan kisahnya melalui akun TikTok pribadinya SIFDWF. Dari pernikahannya tersebut, Syifa dan MA telah memiliki seorang anak perempuan. Dari hasil penelusuran Tribun Medan, ternyata MA adalah oknum polisi, anggota Polri yang bertugas di Polrestabes, Bandung. Setelah ketahuan memberikan Maskawin Palsu, MA akhirnya digugat cerai oleh Syifa. Seperti diketahui, viral di media sosial kisah seorang wanita bernama Syifa Dwi Fatmawati yang menikah dengan oknum polisi, namun ditipu dengan Maskawin Palsu. Syifa Dwi Fatmawati merupakan anak seorang camat di Wanayasa, Purwakarta. Bahkan pernikahan wanita itu dihadiri oleh mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi bahkan menjadi saksi nikah di mana ia diberi Maskawin Palsu oleh suaminya. Baru-baru ini Syifa yang hadir di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Senin, 15 April 2024, menceritakan awal mula menikah dengan oknum polisi, anggota Polri tersebut. Diketahui Syifa Dwi Fatmawati menikah dengan sosok anggota Polri berinisial MA pada 30 Mei 2021 silam. Dalam kesempatan itu, Syifa mengaku menjalin hubungan dengan anggota polisi selama 4 tahun. Pacaran 3 bulan langsung tunangan hampir 4 tahun, ketemunya dari kenalan teman, cerita Syifa. Dikutip dari Tribun Jabar. Selama pacaran banyak problemnya pasti, sering bertengkar, tapi balikan lagi, sambungnya. Setelah itu, mereka bertunangan 3 bulan setelah pacaran. Kemudian menikah 4 tahun setelah pacaran. Dia, MA, anggota polisi di kota Bandung, kata Syifa. Syifa menjelaskan saat itu mas kawin yang diberikan di antaranya emas seberat 10 gram. Emas tersebut baru ia lihat secara fisik saat proses ijab kabul. Namun setelah resmi menikah, ia tak pernah mendapatkan surat-surat dari emas tersebut. Seiring berjalannya waktu, emas-mas kawin itu berubah warna jadi menghitam. Syifa pun penasaran mengecek langsung ke toko. Saat dicek ternyata sama sekali tidak ada kandungan emas dan masuk kategori aksesoris. Dan hingga kini emas itu masih disimpan olehnya sebagai bukti. Mau cerita ke orang tua berat juga kemudian malu, akhirnya cerita konsultasi ke psikolog karena tidak ada teman untuk cerita, berasa hidup ini gak ada harga dirinya sama sekali kok sampai diberi mahar emas palsu, kata Syifa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia